Halo, balik lagi sama gue Daniel dari Jorental. Hari ini kita bakalan bahas lupas-lupas cara pengharaan Bull Python menurut Jorental. Nah, kalau asalnya Bull Python ini dari mana sih? Bull Python asalnya dari Afrika. Nah, untuk ukurannya sendiri biasanya hanya mencapai 1,5 meter sampai 2 meter saja. Bisa terlalu besar seperti Etikulatus Python. Nah, untuk yang betina sendiri biasanya saiznya lebih besar daripada yang jantan. Untuk betina biasanya bisa sampai 1,8 meter. Tapi kalau misalkan untuk jantan hanya bisa 1,5-1,6 meter. Nah, untuk Bull Python, lifespan-nya itu cukup lama. Di Captivity tercatat umur Bull Python sampai 20 tahun. Jadi kalau kalian ingin biara Bull Python, kalian harus komitmen untuk pelihara lama ya. Dan harus laten peliharanya. Ini gue bakalan kasihannya suplikan di form. Ada Bull Python Orange Dream. Yang agak temperament. Tapi itu 1000 banding 1 banget sih. Karena jarang banget Bull Python yang galak. Tapi ada nggak sih yang kalah? Ada. Ini gue kasih lihat clip-nya ya. Jadi, aduh. Jarang banget Bull Python nih yang galak. Kecuali ini nih. Ini jarang banget. Ini salah satu koleksi Bull Python di Joreptile yang galak. Morph-nya Orange Dream. Tuh, lihat. H. Kalian tadi kan udah kasih lihat yang galak. Dan yang lucunya lagi, Morph-nya Bull Python itu bervariasi banget. Bahkan ada puluhan atau ratusan kombonya. Banyak banget. Dan juga untuk Bull Python sendiri. Itu kalau kalian belajar tentang Morph-nya. Kalian bisa kawin dari silang antara Morph-1 dan Morph lainnya. Agar bisa menjadi kombo-kombo yang hebat. Dan contohnya nih. Kayak gini. Ini adalah Superstripe. Hasil perkawinan dari Spectre dan Yellow Bear. Di video ini, apa aja sih yang bakalan gue bahas? Yang bakalan gue bahas di video ini. Cara setup kandang. Substrat yang dipakai untuk alas kandang. Cara pemberian pakan. Dan suhu, pembaban, pokoknya seputar versi tentang Bull Python. Yang harus kalian tahu sebelum kalian memutuskan untuk pahara Bull Python. Jadi tonton sampai habis ya. Jadi kalau kalian lebih suka untuk di display. Cocok banget untuk pake aquarium, vivarium, ataupun gex. Yang penting ada lock-nya. Bisa di kunci. Jadi dia gak bakal keluar. Tapi kalau kalian lebih suka peruntukannya hanya untuk pipiara, dipakai untuk ribing. Konten terplastik itu udah cukup banget. Dan juga jangan lupa tambahin bolongan-bolongan. Supaya sirkulasi udah lari-lari ke kandangnya. Bagus. Nah kalau untuk ukuran kandang. Biasanya panjang kandang, sama lebar kandang, sama dengan panjang si ular. Kalau itu rumus dari gue sendiri ya. Jadi jangan terlalu besar karena bisa stress. Jangan terlalu sempit juga. Yang penting karena kita itu nyaman buat kalian. Ya kalau untuk baby kalian pake GXL, keper itu udah cukup banget. Atau kayak kontainer kecil yang kayak model kontainer plastik donat tuh. Kalian tahu dong, kontainer plastik donat. Kalau gue pribadi, jangan. Jangan gabungin beberapa ular dalam satu kandang. Mereka bisa berantem. Kalian boleh gabungin kalau misalkan lagi dikawinkan aja. Atau lagi di breeding. Karena ingat, ular itu bukan makhluk yang berkelompok. Nah kalau misalkan untuk pemilihan alas kandang itu ada banyak. Ada koran, ada serbuk aspen, ada koko chip, ada juga koko pit. Nah nanti gue bakalan jelasin kekurangan sama kelebihan dari substrat itu masing-masing. Untuk display, pemilihan substratnya ada 4. Ada koko khas, ada koko pit, ada serbuk aspen, dan ada juga forest bar. Enak untuk dilihat. Apalagi kalau kalian seneng setting-setting kandang. Kelebihannya, dia lebih mudah untuk dibersihkan. Tinggal angkat aja area yang kotor, yang kena pus sama pinya. Kekurangannya, bisa menyebabkan infeksi dalam jangka waktu yang lama ya. Dan tempat minumnya harus sajin diganti, karena kotor. Yang terakhir ada koran. Koran itu murah, simple, tapi daya serapnya sangat rendah. Jadi kalau kalian pakai koran, sebagai alas substrat, kalian harus rajin-rajin ganti alasnya. Karena kalau basah kandangnya, bisa menyebabkan scarlet di bawah kandang. Untuk kekurangannya dari forest bar, koko khas, koko pit, dan serbuk aspen, mungkin selain harga yang lebih mahal daripada koran, itu juga takutnya kalau jangka panjang digunakan, tertelan selabel python-nya menyebabkan infeksi. Jadi kalau gue sih, prefer nyaranin kalian pakai koran aja untuk alas kandangnya, karena itu udah cukup banget. Emang nggak terlalu estetik ataupun visualnya nggak terlalu enak dilihat. Tapi setidaknya, kita bisa memineralisir infeksi. Jangan lupa untuk ventilasi di kandangnya. Apalagi kalau kalian pakai kontenar plastik, kalian wajib banget buat ventilasi yang cukup, agar mereka dapat bernafas. Tapi kalau kalian pakai gex, shiverium, atau kandangnya yang sudah ada lubangnya, ya itu udah simple ya, udah satu paket soalnya. Tapi kalau kalian kandangnya yang buat sendiri, ya lebih baik kalian perhitungkan cara membuat ventilasi yang gimana. Untuk hiding caps sama tempat minum itu penting ya. Kalau misalkan kalian belum dapat wolf python, dan dia belum beradaptasi sama rumahnya yang baru, kalian wajib banget kasih hiding caps. Biar mereka nggak terlalu stress dan dapat tempat yang nyaman untuk berlindung. Tempat minum wajib. Wajib sekali lagi ulang. Tempat minum itu wajib ada di kandangnya uler. Mudahnya untuk apa? Agar uler tidak dehidrasi. Dan sesering mungkin kalian cek, kalau misalnya kering, kalian bisa isi lagi. Atau potor, kalian bisa buang air yang lama, kalian ganti yang baru. Jadi, tempat minum itu wajib ada di kandang uler ya. Wolf python sendiri makannya apa sih? Wolf python nggak makan pecel, nggak makan nasi padang, nggak makan warta, nggak makan sayur-sayuran. Wolf python itu karnivora, mereka makan daging. Kita biasanya kasih wolf python dengan cheat ataupun rough. Tergantung saiznya. Siznya dari wolf python. Jadi, jangan pernah sekali-sekali pengen menyerah wolf python, tapi wolf pythonnya kalian buat vegetarian. Nggak bakalan mungkin. Nggak bakalan mungkin. Karena wolf python itu karnivora. Walaupun lucu, makannya tetap daging. Biasanya kalau penyebutannya itu mice and rats. Biasanya, men-cheat itu ukurannya lebih kecil daripada rats. Kalau men-cheat, hanya sekitar segini, paling-paling besar. Tapi kalau rats, bisa sekitar-segini. Nah, yang bagus yang mana? Kalau gue pribadi, bapak Ethan gue di rumah, hampir semua makannya rats. Karena apa? Karena misalkan mereka bertumbuh menjadi besar, coba bayangin. Panjangnya 1,5 meter, atau nggak 2 meter. Makanya segini-segini, mau berapa banyak. Kalau rats kan segede begini, kita kasih satu udah cukup tuh. Nah, jadi biasain aja pakai rats, tapi ratsnya dari yang, mungkin rats bulu, yang masih raca-kecil segini, ataupun rats small. Jadi kalau mereka udah kebiasa pakai rats, sampai gede kalian ngerepot. Karena kebanyakan kasus, ball python yang suka makan mencit, tidak suka sama rats. Karena mungkin bauunya berbeda ya. Bedanya ya, kalau frozen sudah dibuka aja, jadi tinggal nanti retowing. Nanti ada cuplikannya, rat frozen sama rat yang live. Aku kasih lihat. Aduh, kalau misalkan ukuran pakan ya, kalau biasanya kalian ukur dari perut table python, di tengah-tengah. Ukurannya biasanya sama dengan perutnya, atau ya 2-4 kali lebih besar. tapi kalau untuk baby, ya jangan terlalu dipush ya, makanya kasian. Jadi, untuk ukuran, nanti kita bakalan kasih link di bawah, di deskripsi bawah ini. Kalian cek aja, biasanya itu ada comparison size, between the size of the rat, sama size dari pakanan asli ini. Jadi kalau menurut gue sendiri, karena bullpah itu terlalu jenap, ketika kalian sering handling, biasanya ngaruh tuh ke makannya mereka. Mereka jadi stress, gak mau makan, takus ngomong makannya. Ataupun, kalau mereka lagi mau kawin, biasanya mereka mirahi, kayak mau makan, kambul, karena dikawinin. Itu obatnya cuma dikawinin aja. Selama mau gue kemakannya tidak sakit, tidak ada penurunan berat badan, yang signifikan, ataupun tidak ada indikasi sakit sama sekali, itu hal yang biasa. Jadi, kalian tenang aja. Yang penting kalian sediain, air minum di kanangnya, biar dia gak dehidratasi. Ini santai sih kalau biar bapak itu, malah hidrat kan, jatuhnya. Eh, seru cuai mulu. Selanjutnya, gue bakalan bahas masalah suhu, sama pencahayaan. Butuh gak sih pencahayaan? Nah, kalau gue sendiri, opa itu nih, VHR mengikuti siklus ruangan. Jadi, gue mati nyalain lampu. Ya, jadi ngikutin. Kalau misalkan, kalian peruntukannya untuk breathing, itu sangat baik dan bagus agar mereka bisa membedakan mana siang, mana malam. Jadi, membantu mereka untuk proses kalian lebih jauh. Suhunya sendiri. Kalian beruntung banget, kalian tinggal di Indonesia, kalian tidak di Eropa, karena kalau di Eropa, kalian wajib pakai heatpad, jangka ruang temperatur, dan lain-lainnya. Untuk suhu, Bolpahitan masih aman di kisaran 25-32 derajat. Jadi, ikutin room temperatur, masih aman. Gimana? Kalian benar-benar gak? Gampang banget kan? Perawatannya gak ribet. Kalau kalian tinggal di daerah yang dingin, kalian wajib banget sedain heatpad. Nanti ada cuplikan kemudiannya, gue kasih dalam model heatpad ke pinggulnya, supaya menjaga suhu, mengundang dari Bolpahitan. Karena kalau misalkan suhunya turun, biasanya akan ngaruh ke langsung makan mereka. Perlu gak ngejemur Bolpahitan kalian. Gue gak saranin kalian untuk ngejemur Bolpahitan kalian ya. Karena Bolpahitan itu, tidak butuh panas dari atas, yang ada mereka malah, digigrasi, ataupun kepanasan. Jadi, kalau kalian mau, jaga suhu kandang, ya kalian bisa kasih heatpad aja, yang tadi gue bilang. karena mereka butuh hangatnya itu dari bawah, bukan dari atas. Bolpahitan butuh kelembaban sekitar 50-60%. Jadi, dengan kalian taruh tempat minum di kandangnya mereka, itu udah membantu, menjaga kelembaban di kandangnya. Jadi, kalian gak pernah istimu, istimu, gimana, taruh aja udah tempat minum. Satu, itu udah cukup. Yang penting, mereka tidak dehidrasi, dan tidak terlalu panas. Shading, atau proses pergantian kulit. Biasanya, Reptel tuh shading ya. Hampir semua reptel shading. Dan Bolpahitan juga shading. Tandatandanya apa aja sih? Biasanya warnanya pusam, matanya jadi buram, atau bisa disebut tuh kayak, ada awannya gitu, cloudy eyes ya. Nah, untuk shading ini, biasanya, Bolpahitan tidak akan memakan, jadi lebih sensitif ketika di handling. Jadi, tolong banget, kalau Bolpahitan kalian atau reptel kalian lagi shading, dikurangin dulu intensitas handlingnya, sampai mereka kelar shading. Karena, mereka lagi benar-benar gak nyaman sama keadaan itu. Kalau udah kelar shading, mau kalian kasih makan, mau kalian handling, itu boleh. Yang penting, tunggu shadingnya kelar dulu ya. Kalau untuk Bolpahitan, yang gak kelar shading, gimana sih? Caranya, gue sih kebetulan, jarang banget ada Bolpahitan yang gak kelar shading, karena, ya kelembaban di kandangnya cukup, dan tidak pernah gue handling shading juga, ketika kalian jadi shading. Tapi, kalau misalkan itu terjadi sama Bolpahitan kalian, kalian jangan panik, kalian bisa bantu kelupasin, polen-polen, dengan air rangan-rangan kuku, sekarang dan dulu sebentar, kalian bantu shading. Tapi, kalau misalkan ketinggalannya di area mata, atau di area pupilnya dia nih, kalau gue sih, menunggu shading selanjutnya. Tapi, kalau misalkan emang, kalian gak berani untuk, atau kurang, profesional lah, untuk melakukan counsel, itu kalian bisa pinta tolong fetch terdekat, untuk ngebantu peluang shading. ya kalau gue selalu jarang ini, nah confess ya. Kalau kalian gak berani, ya confess aja, tidak pada salah-salah, mengurus binatangnya. Untuk handling Bolpahitan sendiri, gampang banget. Kalian tinggal angkat aja, Bolpahitannya, support bagian badan bawahnya, dan tangan-tangan kalian. Biarkan dia jalan-jalan sendiri, biar dia nyaman lah, di tangan kalian ya. Tapi, itu beda sama Bolpahitan Orange Dream Man tadi, gue kasih lihat di video awal-awal tuh, itu emang gak lakukannya. Dan jarang banget, karena gue pahamnya kan gitu. Senang tau, kalau lu ngara Bolpahitan terkadang yang gak lakuk, sebaliknya jarang. Bolpahitan sendiri, kalau mau dikasih makan, jangan di handling dulu. Nanti mereka bisa stress, dan gak mau makan. Kalau gak mau makan, nanti jadinya mau bawa kemakan nih. Kalau udah mau bawa kemakan, jadinya kalian pusing nih. Jadi lebih baik, kalian jaga, karena mereka sangat amat jinak, kurangin intensitas handling, ketika mau makan, dan sesudah makan. Sesudah makan ya, tunggu dulu sampai makanannya tercetna, baru kalian handling. Nah, itu aja sharing kita kali ini. Terima kasih udah nonton buat temen-temen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada masukan, leave komen di bawah ya. See you next time. Bye. sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax